Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Ibunda Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J Rosti Simanjuntak mengaku puas atas vonis mati terhadap Verdi Sambo. Rosti mengatakan vonis hukuman mati tersebut sesuai harapan keluarga. Sementara itu, pengacara keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak menyebut putusan Majelis Hakim yang memfonis Sambo hukuman mati adalah kemenangan bagi rakyat Indonesia. Vonis tersebut, kata dia, menandakan rakyat Indonesia telah memperoleh keadilan. Sebelumnya, Sambo difonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap ex-ajudanya Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai Verdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut agar Sambo dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Bahwa masyarakat Indonesia harus bangkit dan berdiri, lawan segala kejoliman, lawan mafia hukum. Kita harus bersatu padu, tolong menolong, bahu-membau. Tidak boleh lagi ada praktik-praktik kejahatan di Indonesia. Itulah komitmen kita ke depan, dan tidak boleh ada mafia. Mafia harus kita usir dari Indonesia, supaya rakyat Indonesia sejahtera. Amin. Soal putusan, soal putusan hukuman mati, pertama saya sedih dan menangis. Kenapa? Karena saya tahun lalu menawarkan kepada Perdi Sambo, bahkan kepada Putri, supaya dia cepat menyesali perubatannya, meminta maaf kepada keluarga daripada dia mengutus orang menawarkan uang yang besar kepada saya. Saya sudah minta waktu itu. Tetapi tidak direspon karena kecongkakannya. Mereka orang pintar menjadi bodoh karena tidak disertai oleh Elohim. Tersebut. Oleh karena itu, dengan pidana mati. Memerintahkan perdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum mentudi, dikerunakan dalam perkara lain. Menetapkan perdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikian membebani pulau terdakwa untuk membebani biaya negara, dibebankan pada biaya perkara, dibebankan pada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan... Silahkan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh kami, Wahyu Iman Santoso. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bangkapos di bangkapos.com dan posbelitung.co.